Terima kasih telah menonton 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 Ferry bilang masih sayang sama Adil Terus? Ya udah, artinya selesai buat aku Aku gak perlu nunda-nunda lagi Daripada aku harus nunda Sampai kontrak aku selesai sama Ferry Mendingan aku putus duluan Gak ada gunanya Mas Don, gak Aku sampe capek Ngebahas ini sama Mas Edo Kalau Mas Edo gak bisa ngadepin Papa Biar aku bilang sejujurnya sama Papa Aku bakal trit aku Iya, semuanya Kamu kenapa sih? Ferry baru bilang gitu aja Kamu sedang langsung menyimpulkan bahwa Ferry itu sayang sama Adil Mas Do Bisa aja, dia cuma di mulut aja Iya, tapi di hatinya dia sayang sama kamu Gak mungkin lah Mas Do Kalau orang sayang sama kita Gak mungkin dia bisa nyakitin kita sampe kayak gitu Dia sanggup sama perempuan lain kayak gitu Kenapa tanya sama kamu? Apa Ferry sudah tanda tangan suara perceraian itu? Kalau dia memang gak sayang sama kamu Harusnya dia sudah tanda tangan suara perceraian itu Alesan Ferry cuma karena kita udah nikah Alesan Ferry karena kontrak yang belum selesai Alesan Ferry karena Papa Bukan karena aku Mas Do Padahal aku cuma butuh satu alesan dari dia Itu Kamu yang tanya sendiri? Atau orang lain yang tanya? Adil datang Denger obrolan kita Adil marah Terus Adil nanya sama Ferry Ya Ferry jawab Ferry sayang sama Adil Bukan sama aku Kalau yang Ferry sayang sama Aku kan harusnya bilang Bisa jadi Ferry jaga Hati Adil juga Gak mungkin kan? Aku tahu Ferry Tidak seberang tali itu Ya Ferry ngejaga hati Adil Karena Ferry sayang sama Adil Tapi dia gak pernah mikirin gimana Ya saya udah bilang sama Hancur banget Aku gak percaya Kalau Ferry itu gak sayang sama kamu Masih itu kenapa sih Aku selalu berlari Ferry sangat-sangatkan Ferry itu Bener-bener sayang sama aku Ferry cowok Aku cowok Aku bisa lihat dari matanya Aku yakin dia itu suka sama kamu Dia itu sayang sama kamu Dia itu cinta sama kamu Hanya dia lagi berada di posisi dilema aja Mas Do Satu sisi dia jaga hati kamu Dia juga jaga hati Adil Mas Do please Aku butuh Mas Edo datang kesini cuma Untuk ngeyakinin aku Kalau aku gak salah Untuk segera ngakhirin Ini perseraian ini Udah aku pengen selesai Pemikahan ini aku pengen selesai Udah Justru aku malah bikin Nyakinin kamu Ferry orang yang tepat buat kamu Suatu saat pasti Ferry akan ngakui itu Kamu jangan butuh sabar aja Aku tahu kamu ngelakuin ini Karena kamu gak enak sama Adil kan Karena omonganmu sendiri sama Adil Aku harus menjaga apa Aku harus menjaga apa Nggak Ya aku tahu Aku harus menjaga Komitmen di awal Aku gak mau jadi orang menafik disini Aku mending hindar dari gerai Ini bukan masalah menafik atau gak menafik Ini masalah cinta ini masalah perasaan Ya kadang Kalau kita cinta Kita perlu berkorban kan Ya udah aku berkorban Aku milih buatmu Sari Aku ngajak Ferry kesini Waktu kamu telpon tadi aku ada di rumah Ferry Mas menurutmu yang gini ngontor Ya Aku ingin kalian nyelesaikan masalah kalian Kita ambil jalan tengahnya aja deh Sebenernya tadi sebelum Mas Edo kerumah Vicky sudah berkomong Mas kita sudah ngobrol banyak hal Mas Edo mau kemana? Mas Edo mau kemana? Mas Edo mau kemana? Mas Edo mau kemana? Itu pengennya semoga Mas Edo Terusnya kamu gak penting Seharusnya kamu gak penting Pas kamu pulang dari rumah Mas Edo juga ke rumah Dia banyak berharap kita bisa jadi satu yang dijaga musyeder itu papa kamu disini masalahnya bukan di aku tapi di kamu kamu bilang masalahnya di aku kamu lihat mas mau gimana kalau aku gak ada masalah sama kamu kalau kita baik-baik aja aku juga gak bakal naik jalan ini masalahnya dimana sih masalahnya dimana kenapa sih kamu masih nanya ke aku masalahnya karena aku sama Adil itu udah jelas kan kenapa kamu masih nanya kayak gini dulu sebelum kamu ada masalah sama Nidan kamu juga melakukan hal yang sama dengan aku sekarang mentang-mentang kamu udah ada masalah sama Nidan dan kamu putus sama Nidan aku mundur Fer mundur kan Adil kan iya udah selesai kan masalahnya di situ eh di awal kita sama-sama punya pasangan dan itu kamu yang mau bukan aku sekarang masalahnya dimana masalahnya karena kamu sayang sama aku masalahnya karena kamu udah punya rasa sama aku ya jalan aja ya kamu gak perjain tentang hal itu gitu kan intinya kalau kamu gak bisa ninggalin Adil yaudah kita yang selesai kamu baper selama kita bareng kamu terbawa sama suasana udah 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 gak usah bahas soal kita kamu yang memulai tapi kamu yang gak gini siapa yang gak bisa jaga COVID-19 terserah kamu mau bilang apa aku cuma pengen kita stop dengan kayak gini sama aja kamu nyakitin aku sakit kamu gak perlu ngasih pernyataan tentang rasa kamu ke aku dari sini aku sudah bisa nilai kamu gimana Farah aku cuma pengen ini selesai gak usah diperpanjang lagi masalahnya bukan disana aku aku oke aja kamu selesai gimana pun terus kamu ngapain masih nunda-nunda untuk tanda tangan perceraian eh masalahnya disini aku jaga benk papa kamu jaga masmu kalau aku gak mikir mereka udah dari dulu aku gak pernah mau tentang hal ini ya kamu pikirin cuma mereka pernah gak mau mikirin aku karena mereka bagian dari kamu kalau aku gak mikir kamu kok gak bakal mikirin mereka juga kamu gak pernah mikir aku ya kamu mikirin cuma Adel yang selalu jaga stop ya kamu ngomongin Adel Adel dan Adel nyatanya kayak gitu kan kamu ngomong kayak gitu karena kamu sudah putus sama Dedan tapi kalau kamu masih jadian sama Dedan kamu bakal gak bakal kayak gini stop eh stop kamu gak mau ribet dulu kamu egois disini kamu yang egois disini udah ya percuma kita ketemu gak ada jalan tengahnya capek juga kan lama-lama kayak gini padahal kamu tinggal tanda tangan kita udah selesai udah goblok kamu kamu gak mikir orangtuamu kamu gak mikir saudaramu aku masih mikir aku orang disitu bentar kamu bisa gak sih gak usah ngomong mulut kamu tiap ngomong gak usah kayak gitu kenapa kamu disini ya gak guys bukan aku dari awal aku ngomong kamu disini oke selalu aku yang salah selalu aku yang egois di mata kamu lihat perempuan yang baik buat kamu cuma Adel doang kan ganti ngomongin Adel bisa-bisanya sih kamu bilang cinta sama Adel di depan aku aku gak boleh kalau ngertau berasaanmu gimana sama Ovi pikirin cuma tentang Adel dan Adel iya oke banget sih kamu halo halo DEL Assalamualaikum kenapa sih DEL aku bisa gak minta waktu kamu bentar aja aku pengen ketemu sama kamu yaudah kalau gitu aku aja yang yang kekosmu enggak Adel aku aja yang nyamperin kamu kamu lagi dimana sekarang udah gak usah gak apa-apa aku lagi free juga kok oh kamu lagi dikos kamu kan iya yaudah aku tunggu kamu dikos ya yaudah oke Assalamualaikum terjangkir keras gila iya ha 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 kamu mau kemana gak kemana-mana sih aku mau ngomong sesuatu lagi sama kamu ya udah ngomong aja sebelumnya aku minta maaf sama kamu Den karena perasaan aku yang membebani kamu aku sangat sadar kok kalau kamu emang gak bisa buat aku seharusnya aku yang minta maaf sama kamu karena sebagai laki-laki aku itu pecundang aku mempermainkan dua hati wanita aku minta maaf aku gak bermaksud untuk nyangkiti hati kamu aku sekarang udah ikhlas kok kalau kamu masih memperjuangkan hati kamu buat Vivi makasih ya kamu udah ngerti asal kamu masih mau ya jadi sahabat aku aku selalu mau jadi sahabat kamu dari dulu aku memang nanggap kamu sebagai sahabat kenapa? karena aku gak mau ketika kita pacaran kita ada masalah ada salah satu dari kita yang gak dewasa akhirnya kita gak teman lain aku baru tahu juga hal itu aku cuma takut kehilangan kamu dan karena selama ini aku cuma bergantung sama kamu maaf ya aku terlalu obsesi buat dapetin kamu aku doain semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik dari aku yang lebih mapan yang lebih ganteng iya aku juga doain kamu selalu bahagia ya sama siapapun nanti pilihan kamu aku bakal dukung kamu kok selama itu buat kamu bahagia kita baikan ya kita baikan boleh aku perlu kamu sebagai seorang sahabat boleh assalamualaikum waalaikumsalam del aku masuk ya masuk aku udah ngumpulin kamu sini aku boleh tinggal muter udah gak usah akhirnya ya ntar ya mulai minum maaf ya aku jadi ngerepotin kamu enggak kok aku gak merasa direpotin kamu mau ngomong apa aku minta maaf ya dulu aku minta maaf udah bawa-bawa kamu sama Ferry di kehidupan aku coba aku gak pernah ngelakuin ini kalian bakal baik-baik aja dan aku minta maaf udah ngelanggar padahal aku direwat janji aku gak main perasaan aku tapi jadi aku sayang sama Ferry aku minta maaf ya dia perempuan manang yang gak nyatuh hati sama sikap Ferry tapi kamu tenang aja sesuai perjanjian sesuai kontrak aku bakal pisah sama Ferry dan aku berharap kalian berdua bisa bahagia aku minta maaf ya sorry aku aku kebawa perasaan aku nangis it's okay kita sama-sama perempuan aku ngerti gimana perasaan kamu dimana kamu satu rumah sama Ferry tiap hari ketemu aku ngerti kok kamu suka sama Ferry tapi aku janji aku bakal hilang dari kehidupan Ferry buat kalian aku udah udah ngedaftarin perpisahan aku sama Ferry jadi ketika semuanya selesai kamu bisa mulai lagi Ferry tuh tetap sayang sama kamu dan dihati Ferry tuh selalu ada kamu aku percaya itu ya aku harap kita bakal tetap baik-baik aja walaupun kita gak bakal bisa buat jadi temen yang baik aku cuma pengen ngomong gitu sama kamu Del aku bener-bener bisa maaf aku bener-bener aku tapi aku gak ada niatan buatkan aku diatang kalau hati aku bisa milih aku gak akan jatuh hati sama Mari Del Ferry aku tahu jadi kamu itu sakit tapi jujur disini aku juga belum bisa aku bisa maaf aku gak pernah bermaksud buat nyakitin kamu Del demi apapun demi apapun aku gak pernah nyawain kamu jadi kemarin segeri promosinya kan lewat kayak gini nanti lagi kita coba hal baru yang sekiranya bikin apa namanya yang kemarin sebenarnya udah sukses cuman kan kita harus terus berinovatif kan berinovasi begitu ini bagus sih sebenarnya yang kemarin jadi beberapa beberapa platform media sosial juga udah banyak yang mengenal tentang produk kita eh untuk tahun depan si Gigi kira-kira masih dipakai enggak sebenarnya kalau melihat dari profesional atas kita ya gak perlu melihat itu temen atau enggak cuman kan kemarin aku memang ya kasih dia karena iya temen kita tapi ya coba aja lihat kira-kira jari ntar depan gimana enggak soalnya kita ada projek juga kan di luar di luar kantor ini yang sama emasnya itu yaudah gak apa dijalin aja yang penting dia tetap konsisten dan ya maksud gitu takutnya di kantor gitu sebenarnya kalau pekerjaannya bagus cuman kadang ya harus di ini orang itu kamu enggak ada cara enggak ada santai aja di rumah liburan kayak gini eh gimana masalahnya masalah masalahnya gimana it's okay it's okay vi aku tahu sekarang cinta itu emang gak bisa dipaksa dan aku banyak banget belajar dari pengalaman kayak gini maaf aku egoisnya disini aku juga meminta maaf karena sikap aku gak baik kamu perempuan yang baik untuk Harry sama halnya Harry laki-laki mana yang gak jatuh hati sama kamu udah udah makasih ya kamu nenggu kesini didengerin aku eh kalaupun suatu saat nanti aku gak jodoh sama Harry aku bakal ikhlas kalau kalau Harry akhirnya sama kamu tapi aku bakal tetep berusaha V yakinin apa yang harus kamu yakinin kejar apa yang menurut kamu baik dem oke aku cuma bisa ngomong itu kamu dan aku disini milih mundur dari kalian oke sesuai janji aku dari awal ke kamu udah kamu tunggu aja ya aku bakal selesain semuanya oke yaudah kalau kita aku balik dulu ya makasih ya V disekin Harry justru Harry yang udah ngejakin aku selama ini maaf atas sakit yang udah aku kasih ke kamu aku tau kok buka itu bukan cuma ada di aku aja tapi ada di hati kamu sekarang semoga kita bisa nyembuhin ini semuanya dan ngejalanin hidup yang baru yang lebih bahagia aku siap kamu udah ikhlas kalau gitu aku balik dulu ya Assalamualaikum 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 aku beneran ikhlas tau gak sih ngelepasnya Adele aku harap aku dan Harry bahagia ya masalah itu aku sama Adele udah gak ada aku juga gak mau ngikat dia gak mau ngasih harapan buat dia karena aku gak mau egois kasihan juga dia karena kamu harus ambil antara yang lebih baik sebenarnya gak ada yang lebih baik semua baik cuman ya kembali ke hati ya gitu maksudku jadi hati yang memang bener-bener kamu pilih itu yang memang harus kamu pakai samanya kamu mau pakai samanya jadi menurut aku ya karena ini udah ada ikatan aku sama Vivi sama Adele kan cuman pacaran aja itu daripada kamu masih bongkar yang memang bener-bener kamu bangun lewat ya icap kabul memboyakan lagi sulit sih sebenarnya buat aku tapi aku harus tetap milih ya kan ya memang harus ada salah satu dikorbankan ya bukan dikorbankan sih terlalu jahat aku kaya misalkan kayak gitu tapi kamu kalau memaksakan akan banyak hati yang akan ya itu maksud aku jadi aku gak mau egois ya Adele juga perlu bahagia di luar situ ya makasih banyak ya dari ini aku juga bisa lebih yakin lagi nanti lagi insyaallah aku bakal nemui Vivi ngomongin semuanya ya aku dirajut lagi dari awal yang memang bener-bener kebarusan kamu apa rusak dimangun lagi seperti awal gimana jarannya kamu ya seperti awal-awal kita ya ya aku paham dua hati yang memang bener-bener apalagi ini ada tiga hatinya hatinya ada hatinya kamu dan hatinya Aki sehingga kedepannya jadi baik-baik makasih banyak yang penting aku tetap fokus sama kerjaan aku takut aku takut malah dengan karena masalah aku aku dikerjaan malah termenggalai makasih banyak sama support aku balik ke rumah ya itu tadi ya oke besok rapat sampaikan ya oke aku kirim kalau jamblo kayak gitu emang udah putus kamu mana sih Prita eh buang Prita namanya terus Aurel yang mana lagi Aurel ya itu waktu aku jadi gembel Aurel namanya ingat aku salah ngomong jangan-jangan pagar kamu banyak aman-aman aja sih cuma kadang terhambat sama si Eric Eric kucil dia juga bantuin aku sih cuma belaganya jomblo kasih di jomblo kalau ada info 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 ya aku udah ngirim surat ngundurkan diri tapi belum disetujuin Pak eh ngapain ngundurin diri eh jangan bawa masalah pribadi ke tempat kerja gak bisa ya yaudah aku mau ke vila Perry mau balikin kunci ke masjid eh gaji kamu kamu besar itu untuk menunjang kehidupan kamu nantinya berjik itu bisa kita dapat dimanapun tapi urusan hati gak bisa dihabisan ketautin sama kerjaan mending aku mendingin oke aku ke vila Perry dulu ya Fi udah kamu pikir baik-baik udah pikir kamu mikir mateng-mateng soal itu gelimet ngomong sama kamu Fi aku pengen kamu kaya dulu udah-udah kamu tuh aku tau sering banget nangkering di depan kos aku nungguin cahat yang pada keluar ya ya enggak lah iya loh emang yaudah keberangkat ya hati-hati jadi kacau kaya gini udah enak kerja di kantoran gaji yang gede masih ngundurin diri kenapa sih dibawa ke tempat kerjaan pada itu kan masalah pribadi ah buset lagi lagi dapet satu lagi ngeliat ngeliat Vivi lagi aku tanya tentang Vivi lihat kalau aku iya ngasih kunci ke vila vila iya itu aja woi cuy enggak diajak gua woi ah elah kalau ada butuhnya loh eh ada apaan sih eh ntar 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 ya ntar aku telpon oke 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 ribut banget gila tuh dua orang tuh adek aja masalah ha tempat ini terlalu indah mbak Vivi eh mas Jun iya mana ya wait 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 aku mau ngembalikan kunci kamar vila kenapa dikembalikan mbak iya itu kan bukan hak saya jadi saya balikin kok bisa bukan hak mbak Vivi soalnya kan mbak Vivi istrinya mas Ferry mas Jun ini gak ngerti apa-apa deh yaudah intinya saya mau balikin kuncinya sampein aja sama mas Ferry kalau kuncinya udah ada di mas Jun ya oh iya siap tumben keren banget banyak tamu gak enak kalau gak rapi siapa tau kan dapet jodoh juga iya saya doakan mas Jun bisa dapet jodoh yang baik amin karena pernikahan itu sekali seumur hidup jadi jangan sampai salah pilih seorang ya mas Jun ya yaudah saya masih mau jalan-jalan di sekitar sini nanti saya langsung pamit aja ya saya gak nginep yaudah mas Jun lanjut juga iya mari yuk jadi inget awal dulu pertama kali ketemu Ferry kalau aja aku datang duluan di hidup Ferry mungkin gak bakal kayak gini jadinya kamu mumpahin sampai membuduh diri kayak gini hah kamu mumpahin diri itu semua bisa diselesaikan dengan kayak gini oke aku salah aku sudah mutusin Adel di otherwise ayo 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 Terima kasih.